selamat datang di channel ahmad adabi jangan lupa subscribe jika kalian suka video-video dari ahmad adabi dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari ahmad adabi terima kasih cara mudah dan hemat membuat pakan ikan organik atau fermentasi dalam proses budidaya ikan biaya paling besar diperuntukkan bagi pakan budgetnya bisa mencapai 60-70% dari keseluruhan total biaya produksi hal ini kerap memberatkan para pembudidaya berbicara mengenai cara membuat pakan ikan sendiri biasanya orang sering membuat pakan ikan fermentasi karena dengan cara fermentasi merupakan salah satu pakan alternatif ikan yang sangat praktis dan mampu memberikan manfaat yang bagus untuk ewan ternak maupun ikan pakan fermentasi merupakan sebuah pakan ternak ikan yang terbuat dari limbah organik seperti ampas tahu, kotoran ternak yang dipermentasikan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ternak ikan berbicara mengenai pakan fermentasi di bawah ini akan saya paparkan mengenai cara bikin pakan ikan sendiri secara fermentasi simak dengan seksama langkah-langkah berikut ini yang pertama pembuatan pakan ikan alami dari kotoran ternak hal pertama yang perlu disiapkan adalah media berupa kolam ikan kita tidak perlu membuat kolam ikan dari tanah karena nantinya kita menggunakan kompos yang berfungsi sebagai tempat berkembang biak mikroorganisme kita bisa menggunakan kolam semen atau kolam tepal ukurannya bisa disesuaikan dengan kondisi lahan yang kita miliki biasanya ukurannya adalah 2 x 3 meter dengan tinggi air sekitar 80 cm hingga 1 meter jika kolam yang dibuat lebih besar akan menjadi lebih baik karena padat tepat dan waktu fermentasi pakan ikan organik menjadi lebih hemat komposisi bahan dan alat kotoran ternak yang telah dianginankan selama sekitar seminggu sebanyak 100-150 kg dalam keadaan kering probiotik biopos sebanyak 10 tutup botol atau 100 ml tetes tebu atau molase sebanyak 2 liter gula pasir 100 gram karung dan paranet sesuai ukuran kolam sekitar 1 x 2 meter sebagai tempat untuk pemberian pakan organik ke kolam jerigen atau tong cara pembuatannya adalah sebagai berikut dalam membuat pakan alami untuk ikan terdapat proses fermentasi yang bisa dibilang sangat penting karena proses fermentasi bisa meningkatkan nilai gisi terutama kader protein pada bahan baku pakan ikan organik yang akan dipakai selain itu bahan baku pakan akan lebih sederhana sehingga mudah dicernak oleh ikan karena itu sebelum dipakai untuk pakan ikan sebaiknya semua bahan dipermentasikan terlebih dahulu menggunakan probiotik cara pembuatan pakan alami dari kotoran ternak sebagai berikut satu buat larutan probiotik dengan cara 100 ml atau 10 tutup botol biopos dimasukkan ke dalam 1 liter air tambahkan 100 gram gula pasir lalu diaduk sampai larut larutan ini kemudian didiamkan selama 15 menit setelah 15 menit larutan pipit fermentasi tadi dimasukkan ke dalam 10 liter air 2. masukkan kotoran ternak yang telah dikeringkan ke dalam jurigen atau tong yang telah disiapkan 3. siramkan campuran probiotik yang telah diaktifkan ke dalam jurigen yang berisi kotoran ternak lalu adu hingga tercampur merata yang keempat, tutup wadah rapat lalu biarkan bahan-bahan tersebut berfermentasi selama 5-7 hari setelah siap, pakan yang telah terfermentasi tersebut dimasukkan ke dalam karung lakukan pemupukan ulang dari fermentasi kotoran sapi secara rutin setiap 2-3 hari sekali hal tersebut terus dilakukan sampai ikan mencapai ukuran 5-7 cm dan ikan sudah mau mengkonsumsi pakan organik dari ampas tahu cara pemberian pakan pakan alami dari kotoran ternak diberikan pada ikan yang berumur di bawah 1 bulan dengan ukuran penebaran awal maksimal 4-6 cm cara pemberiannya cukup ambil pakan hasil fermentasi kotoran ternak kemudian masukkan ke dalam badan atau karung dan masukkan ke dalam kolam ikan sedangkan cara lainnya, letakkan pakan alami hasil fermentasi kotoran ternak tersebut ke paranet yang telah dipasang atau diikatkan ke tali di atas kolam ikan apabila menebar benih ikan ukuran 2-3 cm atau 3-4 cm setelah 3-4 hari setelah tebar benih lakukan penambahan pakan ikan organik dari fermentasi kotoran ternak sebanyak 2-3 gayung tergantung dari luas kolam dan jumlah tebar benih selanjutnya lakukan pemupukan ulang dari hasil fermentasi kotoran ternak tersebut secara rutin setiap 2-3 hari sekali sampai ukuran ikan 5-7 cm dan ikan sudah mau mengkonsumsi pakan organik dari hasil fermentasi apas tahu penerapan pakan ikan organik ini dapat juga diterapkan pada jenis ikan lainnya seperti ikan lele, ikan mas, ikan mila, ikan kurami dan ikan lainnya karena dengan cara ini lebih ramah terhadap lingkungan dan dapat meninggalkan pendapatan pembudidaya ikan khususnya semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya terima kasih selamat menikmati